Nah ini semua sudah checklist Kalau misalkan semua sudah checklist warna hijau Maka disini Kita tunggu prosesnya Oke sudah berhasil Kita bisa tutup Nah kalau misalkan sudah berhasil Disini ada tampilan seperti ini Supas semuanya calon peserta PPG dari kategori B Ini nanti wajib ikut seleksi administrasi ya Dan disini kita harus mengetahui bahwasannya Untuk kita ikut seleksi administrasi Disini ada batas waktunya Tentunya kalian harus sudah mengirim berkas Atau akhiri proses pendaftaran Sebelum nanti jadwalnya berakhir Bagi teman-teman yang kategori B Disini nanti kita mengupload Di antaranya ada 4 berkas pendukung Disamping kita harus memperbaharui Untuk foto profil dan juga Lineritas ijazah ya Kita upload file ijazah kita Nah setelahnya disini ada 4 berkas pendukung Yang wajib kita upload Dan nanti akan diperiksa ketika seleksi administrasi Yang akan menentukan apakah nanti kita bisa Maju ke langkah berikutnya atau tidak Nah pada video ini kita akan memberikan update informasi Dan juga tutorial bagaimanakah caranya Untuk kita upload dari seluruh persyaratan ini Kepada akun SIM PPG kita Serta untuk ketentuannya bagaimana Disini nanti serta kalau misalkan Menemui berbagai macam kendala Ini solusinya bagaimana Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan Perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja Menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti Jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya sebelum kita Melakukan upload berkas Ini adalah teman-teman harus di cek dulu ya Yaitu untuk file-filenya Misalkan disini apakah berkas Yang sudah kita siapkan Untuk di upload Ini adalah kita nama Misalkan SK pengangkatan pertama Silahkan dibuka Apakah isinya benar-benar SK pengangkatan pertama Atau tidak Apakah disini asli Atau mungkin yang fotokopi yang legalisir Ini dipastikan kembali Jangan sampai nanti Antara penamaan Penamaan dan juga isi berkas ini berbeda ya Tentunya akan berpengaruh terhadap Nanti status ajuan kita Akan berpeluang untuk ditolak Baik itu tolak perbaikan Maupun juga tolak permanen Selain itu dipastikan juga Disini mulai dari Untuk formatnya Yaitu wajib pdf Kemudian kesesuaian antara penamaan Dan juga isi Dikarenakan nanti kita uploadnya Itu pada masing-masing kolom tersendiri Dan yang ketiga teman-teman cek kembali Untuk disini ukurannya Nah jangan sampai disini ukurannya itu melebihi Kalau misalkan melebihi ukurannya Nanti gak akan bisa diterima ya oleh sistem Misalkan kalau disini SK pengangkatan tugas Itu ukuran maksimal Itu adalah 2,5 MB Pastikan teman-teman dikompres Disini adalah ukuran maksimal Ini adalah 2,5 MB ya Misalkan disini 2,464 MB KB ini apakah bisa Nah 2,4 MB kan ini Kemudian yang partai integritas Selain itu silahkan dicek lagi Untuk keterbacaan Apakah dari seluruh persyaratan kita ini Terbaca dengan baik atau tidak Tentunya itu hal yang sangat penting sekali Kalau misalkan kita sudah mempersiapkan Semua file yang nantinya akan kita upload Maka kita buka ke sistemnya Untuk mengupload bekas seleksi administrasi Maka teman-teman disini bisa masuk ke GtkBelajarKemdikbud.go.id Selanjutnya disini Tolong silahkan pilih Yaitu disini ya PPG dalam jabatan Kalian bisa klik masuk Atau mungkin kalian bisa Menggunakan opsi kedua Yaitu ke PPGKemdikbud.go.id Kemudian kita klik enter Kemudian teman-teman klik saja disini Yaitu tombol login atau masuk ini ya Setelah itu kita akan dihadapkan Pada halaman masuk Atau halaman login ke seperti ini Yaitu pendidikan profesi guru Maka teman-teman setelah memasukkan Username dan juga passwordnya Kita klik disini Klik masuk teman-teman Dan setelahnya kita akan Mendapatkan tampilan seperti ini Nah disini kalau misalkan teman-teman Mengapa sih ketika saya login Ini gak ada undangan lagi gitu ya Ada yang berkata undangannya hilang Disini undangan kita tidak hilang Namun undangan kita ini Sudah kita konfirmasi Dan disini sudah muncul Biodata Maka tahap berikutnya Disini kita wajib Disini ya klik biodata ini Untuk melanjutkan Yaitu pendaftaran dan juga seleksi administrasi Untuk teman-teman kategori B Nah berikutnya disini Kita klik disini Yaitu biodata Teman-teman silahkan klik di biodata ini Maka berikutnya Disini teman-teman akan Mendapatkan tampilan yang seperti ini Nah pastikan teman-teman Disini kalian Nanti harus checklist semua ya Ini adalah untuk biodata diri Ini adalah untuk persyaratan Kelengkapan data Statusnya Inilah status pemenuhannya Inilah pastikan Nanti semua sudah checklist ya Disini untuk biodata Ini kemudian Lineritas S1 Bidang studi PPG Kemudian bidang studi PPG Dan juga program mendukung Ini nanti wajib Semua checklist Warna hijau Seperti ini Nah Jangan hanya disini Kita mengejar checklist Tapi teman-teman silahkan Serau ke bawah Dicek kembali Satu per satu Yaitu biodatanya Sudah benar atau belum Lineritas S1 di 4 nya Sudah benar atau belum Kalau misalkan kita kaitkan Dengan bidang studi PPG Yang akan kita ikuti Kemudian Bidang studi PPG Apakah sudah sesuai Dengan Nanti kedepannya Sesuai dengan S1 kita Atau belum Kemudian berkas pendukung Disini kita untuk menguploadnya Kita scroll ke bawah ya Yang mana disini Masih Tanda seperti ini Belum checklist Setelah kita upload Nanti akan menjadi checklist Sekarang kita scroll ke bawah Untuk mengupload Berkas pendukung Oke Disini kita untuk Untuk upload Berkas Pendaftaran Dan juga seleksi Amiserasi PPG Ini kita klik disini ya Untuk biodata kita sudah Lineritas sudah Bidang studi sudah Tau-tau Kalau misalkan Belum tahu Cara pengisiannya Yang benar bagaimana Silahkan cek video sebelumnya Untuk upload berkas pendukung Kita luaskan disini ya Kita klik disini Kemudian kita bisa Scroll ke bawah Nah disini yang pertama Kita upload Yaitu Pendian SK Pengangkatan pertama Nah Tentang ketentuannya Bagaimana Sudah kita bahas Pada video sebelumnya Dan di video ini Kita berfokus pada Cara uploadnya Dan solusi permasalahannya Oke Kita klik disini ya Untuk unggah SK Pengangkatan pertama Nah disini Untuk file yang Diunggah Ini adalah Harus berformat pdf Dan ukuran maksimal Ini ada 1,5 MB Oke Kita untuk menguploadnya Klik saja disini ya Kita klik disini Atau disini Boleh Kita klik Kemudian kita cari Untuk berkasnya Ini yang mana Jangan sampai keliru Nah ini SK Pengangkatan pertama Pastikan dibuka dulu Ini apakah benar Isinya SK Pengangkatan pertama Teman-teman Kemudian kita klik open Oke Kalau misalkan Sudah seperti ini Berarti sudah fix ya Nah sudah tersemat Kemudian kita klik simpan Kita tunggu prosesnya Oke Sudah berhasil Kita bisa tutup Nah kalau misalkan Sudah berhasil Disini ada Tampilan seperti ini Disini ada tombol 3 Ini kalau teman-teman Ingin mengubah berkasnya Mungkin berkasnya keliru Atau ingin dibenahi Kalian bisa Manfaatkan tombol 3 ini Bisa klik ubah disini Maka nanti kita akan Diarahkan kembali Untuk mengupload Berkas yang lain Kita klik open Oke Kita simpan Nah ini Kita tunggu prosesnya Berhasil Berikutnya Kita upload SK pengangkatan Atau kenaikan pangkat terakhir Kita klik unggah Kemudian kita klik disini Kemudian kita klik File nya yang mana Kita open Oke Sudah ya Kemudian kita save Oke Sudah berhasil Sama hal yang tadi Kalau misalkan ingin Mengganti Kalian klik disini ya Kemudian berikutnya Kita upload SK Pembagian tugas Mengajar guru Kita klik disini Kemudian kita klik disini Kemudian disini Kita arahkan Pastikan ukuran file nya Ini 2,4 ya Minimalnya Maksimal ya Maksimal 2,5 Kita coba open Oke Sudah Coba kita save Karena ukuran file nya cukup besar Alhamdulillah sudah berhasil Kemudian kita unggah Pakta integritas Kita klik disini Pastikan pakta integritas nya Tonton unduh disini ya Untuk template nya Kita klik unggah Kemudian kita Klik disini Pakta Kita Open Kita save Oke Sudah berhasil Nah sekarang kita scroll ke atas Apakah sudah checklist warna hijau Atau belum Untuk berkas nya Kita scroll ke atas Oke Semua sudah Berwarna hijau ya teman Nah ini Semua sudah checklist Kalau misalkan Semua sudah checklist warna hijau Maka disini Akan ada tampilan ini Yaitu Sudah ada tombol ajukan berkas Nah Untuk ajukan berkas Ini nanti teman teman Harus dipastikan Kalian klik ajukan berkas Ini Agar nanti teman teman Bisa Bisa Dikatakan Sudah mendaftar ya Kalau kalian Lupa gak klik ini Maka nanti ya gak sampai Di LPMP Untuk berkas kalian Nah ini teman Nah selanjutnya Disini Kalau misalkan sudah fix Ini sudah berhasil Semua seperti ini Silahkan kalian cek Satu persatu lagi Untuk biodata diri Lineritas Semua isian ini Satu persatu di bawah Jangan sampai nanti Kita gagal ya Setelah ini Setelah di cek semua Kita tinggal klik saja Tombol ajukan berkas Oke demikian Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton